Secara tanah, itu ada yang ikut Ikut kasunanan Status tanah Status tanahnya, tapi ada Disitu seperti Luano Luano tempat kita ini Itu adalah sitilunggunya pejabat kasunanan Kan pusing? Iya, pusing saya Pak Karena mungkin dulu itu belum ada badan pertanahan Kerajaan Pak Yang untuk mengukur batas-batas wilayah Dan kerdas pertanyaannya Karena apa? Resodilil adalah Orang pertama Bumi Bagelian yang bisa melakukan Pemetaan atas perintah Susunan Paku Bono ke-6 Bumi Bagelian Ini sendiri Berdiri kan ekses dari Perang Jawa Jadi dampak Dari Perang Jawa Dulu kan Bagelian Bagelian itu kan Menjadi salah satu wilayah yang dikuasai Dua kerajaan Kasunanan dan Kasultanan Atas imbas dari Perjanjian Dianti 1755 1755 itu Nah kemudian makanya Ketika kita bicara tentang Sejarah Purorejo Kita tidak bisa lepas dari Perang Jawa itu sendiri Karena lahirnya Karena lahirnya Purorejo Kemudian ada Kuto Arjo Ada Kuto Winangun Ada Ngaran Ngaran itu Dari Eksesnya dari ini Dari Perang Jawa itu Ekses dari Perang Jawa Kalau kita bicara tentang Pembagian wilayah Sebelum Perang Jawa itu Tanggalnya saya lupa Insya Allah di tahun 1755 Perjanjian Dianti Dimana Kasunanan dan Kasultanan itu Terpisah Terpisah Mataram terpisah Mataram dipisah Dipecah menjadi Beglen masuk wilayah Kasunanan Surakarta Ada sebagian Sebagian Beglen masuk wilayah Kasunanan Surakarta Dan sebagian masuk Kasultanan Jakarta Dan itu pun dipecah juga menjadi Apa ya Ada istilah-istilah tersendiri Penguasaannya Jadi memang Betul-betul Belanda itu Apa ya Licik Kalau cerdikan positif Dalam pemecahan wilayah tersebut Kasunanan dan Kasultanan Kasunanan Surakarta maksudnya Dan Kasultanan Jakarta Yang kita Bicarakan Tentang-tentang beberapa wilayah Beglen Purworejo Beranggilan Itu masuk ke wilayah Kasunanan Surakarta Atau ikut Wilayah Kasultanan Jakarta Makanya kini harus ditekaskan juga Jadi ada wilayah namanya Mahosan Dalem Mahosan Dalem itu ya Kuoso-kuosone Dalem itu Dalem itu kan Raja Ada Siti Lunggu Apa itu Pak? Siti Lunggu itu Tanah Jabatan Pemberian? Iya Hadiah? Hadiah Jadi Atas perjanjian Giyandi itu Oh kamu Misalnya Susunan Surakarta Diberi Mahosan Dalem Di Wilayah Teruntulah ya Kemudian Sultan Diberi wilayah tertentu juga Tapi Lungguhnya Kasunanan itu Siti Lungguh untuk Pejabat Kasunanan itu Itu kadang Diberikan Di wilayah Yang dikuasai oleh Kasultanan dan sebaliknya Bisa seperti itu Pak? Iya itu Perjanjian Giyandi Seperti itu Karena dulu Perjanjian Giyandi itu Yang dibagi itu Tidak berdasarkan Teritorial Semata Teritorial Ke wilayah Semata Tidak Tapi dia dibagi Berdasarkan Asumsi Cacah Atau Jiwa Perjanjiannya kan Seribu Jiwa itu misalnya Surakarta Diberi seribu jiwa Kemudian Kasultanan Kasultanan seribu jiwa Kemudian Ketika dibagi dua itu Ada beberapa Tempat-tempat Yang kurang Maka kekurangan itu Diambilkan dari Salah satunya Dibagilan Oh ini Misalnya Ke sana kurang 700 Kurang 100 ya Diambilkan 100 Dibendamkan dari Bagilan Makanya Complong-complong Seperti Rujak Kalau menurut Makanya Kalau kita melihat Dari peta Perjanjian Giyandi Tersebut Itu Gak lempeng Jadi ada Yang pink Ada yang Ada tengah pink Itu ada yang Oren Karena Untuk menutupi Cacah yang seribu Itu makanya Tanah jabatan Atau gaji pejabatnya Surakarta itu Ada yang Di Bagilan Sementara Gaji Atau sipil Lungguhnya Kasultanan Kasultanan Ada di wilayah Kasunanan Jadi yang memang Memang ini Sudah Dilakukan secara Konstruktif ya Oleh Kompeten itu Atau oleh Belanda itu Supaya suatu saat Terjadi benturan Atau gesekan Ya saat itulah Kita akan melakukan Okupasi terhadap Daerah-daerah Terbentuk itu Salah satu Yang akan diokupasi Bagilan ini Karena terkenal Daerah Yang Subur Kemudian Rakyatnya itu Tanggung-tanggung Dan tanda kutip Orang Bagilan itu Setia Artinya Setia dalam Terminologi Manut Setia pada negara Setia pada negara Perjanjian Gianti Itu sudah jelas Terpisah Mataram Itu terpisah Kasultanan Yogyakarta Dan Kasunanan Surakarta Pembagian wilayah Pak Oke pembagian wilayah Itu kan benar Tidak lempeng Acak Karena tidak teritorial Tidak teritorial Purworejo Beranggilan Itu masuk wilayah Kasultanan Atau Kasunanan Kalau secara tanah Kita bicara 1831 Secara tanah Itu ada yang Ikut Ikut Kasunanan Status tanah Status tanahnya Tapi ada Disitu Seperti Luano Luano tempat kita ini Itu adalah Siti Lunggunya Pejabat Kasultanan Kan pusing Iya Pusing saya Pak Luano Luano Itu masuk wilayah Siti Lunggunya Kasultanan Yogyakarta Secara birokratis Kekuasaan Jadi pejabatnya Sini Luano itu Ikutnya Kasunanan Kasultanan Kasunanan Pejabatnya Pejabatnya Tapi ada tanah Lunggu Atau Siti Lunggu Pelunggu Di Luano ini Miliknya Kasultanan Miliknya Pangeran Barisa Namanya Diponegoro Pusing ya Sini cukup pusing Karena mungkin dulu itu Belum ada badan pertanahan Kerajaan Pak Yang untuk mengukur Batas-batas wilayah Ternyata Teredas pertanyaannya Karena apa Resoddiwireo adalah Orang Pertama Peribumi Bagelen Yang bisa melakukan Pementaan Atas Pra beleza Susunan Pakugino Keenam Di Bagelen Hanya Tekranegoro Tekranegoro Jadi Pasca perjanjian Giante itu Ribut Ini Antara Pangeran Satu Dengan Pangeran Yang lain Itu ribut Nah, untuk mengusaikan, nanti meredam keributan itu, Pak Rubwono IV memerintahkan seorang manti geladak yang bernama Ngapi Resod di Wiryo untuk melakukan pengukuran kembali atas tanah-tanah nunggu ke Jabat Jebazak Keratan. Dan hasil dari pemetaan Cokronegoro ini diakui oleh kedua belah pihak mereka bisa menerima. Itu adalah salah prestasi pertama Resot di Wiryo Dianggap di dalam struktur Keratan Kasunanan Surakarta Apa yang sudah dikerjakan oleh Disampaikan orang gak banyak Jadi apa yang sudah dikerjakan oleh Cekra Negara itu diakui Kualitas dan akurasinya Oleh Kasultanan dan Kasunanan Jadi Kasultanan dan Kasunanan Itu mengakui Oh Mausan Dalam yang ini Oh ini Situ Lumbuhnya Pangeran itu Itu Cekra Negara Dijadikan sebagai acuan Atau data-data prinsip Kasultanan dan Kasunanan Surakarta Untuk memetakan Seorang Cekra Negara Selama ini kan kita Tidak melihat Cekra Negara secara penuh Makanya di tahun kemarin kan Saya menyampaikan Jangan melihat Resot di Wiryo secara parsial Terpisah-terpisah Jadinya ya ada Stigmatisasi kepada beliau itu Pengkhianat Antekbulan dan sebagainya Tapi kita tidak melihat Prestasi beliau sebelum Menjadi penewu Mantri Gledak itu Jadi kan gedudukan beliau itu Transformasi jabatan Cekra Negara Itu kan yang pertama adalah Dia seorang Mantri Gledak Kasunanan Surakarta Kasunanan Surakarta Mantri Gledak Manti Gledak itu adalah Petugas yang Mengkolektifikasi Tenaga kerja Beladakan Itu Kemudian Ketika dia berhasil Sukses jadi Seorang juru ukur Siti Lunggo tadi Dia diangkat menjadi Panewu Mantri Gledak Panewu itu Ya itu tadi Camate Poro Mantri Gledak Atau Koordinator Orang yang diberikan Kekuasaan Membawai Para Mantri Gledak itu Cokronegoro Cokronegoro Walaupun Ada satu insiden Cokronegoro Mundur Ini kita jadi bicara tentang Sejarah Cokronegoro ya Ya emang temannya Purworjo Pak Gak bisa kita Purworjo tidak bisa kita lepaskan Biar Cokronegoro Karena kita ingin melihat Sosok Cokronegoro ini Secara utuh Seperti itu Ngapun Tan Kalau kita bicara tentang Apa yang sudah dikerjakan Dan perintah dari Kasunanan Surakarta Kepada Cokronegoro Seperti Mantri Gledak Dan beliau diberikan Perintah atau Mandat untuk mengukur Wilayah-wilayah Yang ada di Yang berada Ikut wilayah Kasunanan dan Kasultanan Dan apa yang sudah dikerjakan Orang Cokronegoro Mengukur wilayah tersebut Dengan tepat Dengan akurasi yang sangat Luar biasa Diterima Diterima oleh Kasultanan dan Kasunanan Maka Cokronegoro Adalah orang yang tidak Sembarangan Jelas tidak sembarangan Dalam proses Tidak sembarangan Beliau adalah seorang Utusan dari Pak Kubwono Utusan dari Kasunanan Berarti Cokronegoro Beliau adalah Abdi atau orang Kepercayaan dari Kasunanan Surakarta Kalau beliau adalah Seorang yang Kepercayaan Beliau adalah Tokoh sentral dari Kasunanan Surakarta Untuk Mengkelola Tanah Bagulen Yang sekarang menjadi Purworejo Dan dulu Ada nama Beranggilan Sama Purworejo Seharusnya kan Cokronegoro itu Dia tetap patuh Kepada Kasunanan Dengan dia Tidak membuka Atau menibutkan Nama baru Tentang Purworejo Ya Ini Apa yang terjadi